Pada suatu kali, ada seorang anak kecil datang ke sebuah toko hewan peliharaan. Lalu ia menghadap kepada pemilik toko itu sambil berkata, Pak, apakah di sini ada jual anak-anak anjing yang kecil? Lalu pemilik toko berkata, Di sudut dari ruangan ini ada sebuah kandang. Isinya penuh dengan anak-anak anjing yang kecil. Lalu anak itu mendapati, ada sebuah kandang isinya banyak anak anjing yang kecil. Kemudian ia mengangkat satu persatu, Sambil memperhatikan dengan teliti kepala, kaki, dan juga ekornya. Setelah itu ia kembali ke pemilik toko itu sambil bertanya, Pak, berapa harga seekor anak anjing itu? Lalu pemilik toko menyebutkan suatu jumlah. Kemudian anak itu berkata, Beberapa hari lagi, saya akan kembali ke toko ini. Saya akan membeli seekor dari anak anjing itu. Lalu pemilik toko itu berkata, Jangan lama-lama, Sebab anak anjing seperti ini, Sangat cepat lakunya. Jangan-jangan, Nanti kamu kembali, Anak anjing itu sudah tidak ada lagi. Namun anak itu berkata, Tidak Pak, Saya yakin, Milik saya, Akan tetap di sana, Sampai saya kembali ke toko ini. Sejak hari itu, Anak itu bekerja dengan giam. Dia potong rumput rumah tetangganya, Untuk mendapatkan upah. Dia gosok jendela rumah tetangganya, Untuk mendapatkan upah. Dia antar koran dari satu rumah, Ke rumah yang lain, Untuk mendapatkan upah. Dan upah demi upah dia kumpulkan. Ketika jumlahnya sudah cukup, Lalu ia bawa semua upahnya ke toko hewan peliharaan itu. Dan dia serahkan, Seluruh upahnya ke pemilik toko itu. Lalu pemilik toko berkata, Silahkan ambil seekor dari anak anjing itu. Lalu anak itu memilih seekor dan menggendongnya, Sambil berkata, Pak, Ini pilihan saya. Ketika pemilik toko itu melihat, Yang dipilih oleh anak itu. Ia berkata, Tunggu dulu. Jangan pilih anak anjingnya itu. Karena anak anjing itu timpang kakinya. Pilih saja anak anjing yang lain, Yang masih sehat ada di sana. Namun anak itu berkata, Tidak pak, Ini pilihan saya. Setelah berkata demikian, Ia membalikan badannya dan pergi. Pemilik toko masih penasaran. Kemudian dia kejar anak itu. Namun akhirnya dia hentikan langkahnya. Karena ketika dia melihat anak itu berjalan membelakanginya, Ia melihat dengan jelas, Di bawah celana panjang anak lelaki kecil itu, Ada sebuah alat penyangga. Penyangga bagi kakinya, Yang ternyata juga timpang. Kenapa ia memilih anak anjing yang timpang kakinya? Karena ia sama. Mari kita bersyukur, Karena Tuhan Yesus memilih, Untuk meninggalkan segala kemuliaan. Dan ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Itu sebabnya, Ia mengerti betul apa yang kita rasakan. Bahkan ia ikut menangis pada saat kita sedang menangis. Tidak ada seorang pun, Yang mengerti dan peduli akan kita. Sebagaimana Allah mengerti, Dan peduli akan kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!